Polemik Sindu Trijaya FM, pelopor radio talk show di Indonesia Profesional Sindu Trijaya, kembali lagi bersama talk show Ahir Pekatan Rahat Polemik Sindu Trijaya Nato, bersama saya Pangeran Ahmad Durbin Kita membahas topik ribut-ribut full day school Ini tadi saya dengar Pak Kiai Marsudi lega juga nih Kita kan debat ini ribut-ribut, tapi tetap Pak Marsudi menegaskan bahwa Ini masalahnya bukan FU dan Muhammadiyah Bukan FU dan Muhammadiyah atau umat Islam lainnya Ini urusannya adalah urusan kebijakan yang tidak bijak Kan begitu, karena tidak bijak harus dicari sampai bijak Cari sampai bijak artinya ya kita lihat nanti kalau ternyata ketemu sudah bijak Ya sudah, kalau sudah ketemu sudah bijak Kalau sudah bijak sudah beres urusannya Ya seperti biasa ini kita sudah sampai di segmen terakhir dari diskusi kita Kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber Yang pertama saya minta closing statement dari Bang Aseruni Amsoleh Ketua Komisi Pendidungan Anak Indonesia Terima kasih sebagai catatan akhir dari diskusi akhir pekan kita Yang pertama revolusi mental sebagai sebuah komitmen saya kira perlu dukungan kita semua Dukungan para pihak baik itu pemerintah maupun masyarakatnya Karena itu adalah syarat mutlak untuk kita maju dan juga bermartabat berada Salah satu implementasinya adalah penguatan pendidikan karakter Ya, tetapi untuk menurunkan penguatan pendidikan karakter harus dengan cara-cara yang baik Tidak hanya sekedar tujuan yang baik Tujuan yang baik harus diturunkan melalui instrumen dan juga cara-cara yang baik Nah, permendiput ini kami nilai tidak mencerminkan cara-cara yang bermuara kepada kemaslahatan secara keseluruhan Di samping tujuan baik, cara harus baik dan juga menghasilkan dampak yang baik Tidak ada residu permasalahan yang muncul yang kemudian merusak tatanan masyarakat Kemudian yang kedua, seiring dengan penerbitan Permendiput 23 tahun 2017 Tentang hari sekolah dan KPAI secara khusus sudah melakukan pengawasan Di dalam kewenangan KPAI, pengawasan penelenggaraan perlindungan anak Masukan sudah kita sampaikan sejak Agustus 2016 yang lalu Maka KPAI melakukan langkah-langkah pengawasan dengan meminta ini dilakukan review bahkan pendabutan Kalau tidak, KPAI sedang melakukan kajian untuk kemungkinan judicial review Atas aturan ini kepada Mahkamah Agung Dan ini menjadi bagian dari tugas konstitusional KPAI Di dalam pengawasan penelenggaraan perlindungan anak Terima kasih Oke, terima kasih banyak Bang Asroniam Solek Kemungkinan akan di-udisi review kalau tidak ada revisi Bang ya Selanjutnya, saya minta closing statement dari Bang Jajan Musman Pemerintah Pendidikan dan juga staf ahli DPP PGRG Ya, terima kasih Bapak-Irsa Prof. Sindol Tridaya FM Saya kira Pembuatan pendidikan karakter melalui lima hari sekolah ini Akan berhasil saya kira dalam konteks Pertama, kebenuhan yang kerja guru yang Bila mana kurang itu dia Akan bermasalah dari sisi penjangan Profesi pendidikannya Yang kedua Pembuatan pendidikan karakter melalui Kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler Pada Pembuatan pendidikan karakter di sekolah itu Saya kira merupakan strategi dari Pembuatan pendidikan karakter di sekolah Dalam hal Dalam hal Dalam hal Dalam hal Dalam hal Pembuatan pendidikan karakter di sekolah itu akan beririsan dengan Waktu belajar di madrasa dunia takmilial Saya kira ini persoalan yang memang perlu di diskusikan lebih lanjut Agar apa yang tertuang di dalam regulasi ini betul-betul implementatif dalam penelitian Tidak berbenturan dengan apa yang sudah stabil Yang dilaksanakan oleh madrasa dunia Jadi jangan sampai satu regulasi itu Kemudian mematikan Menghapuskan dan lain sebagainya Madrasa dunia yang sudah eksis Karena pada prinsipnya madrasa dunia sangat Sangat terlepan dengan penguatan Religious Nilai religious Jadi saya kira demikian Regulasi ini Saya yakin tidak ada Tidak ada Apa namanya Pertensi untuk mematikan madrasa dunia Ini persoalan bagaimana model kerjasama itu dilakukan Antara sekolah lima hari Lima hari sekolah dengan Lembaga pendidikan islam yang sudah ada Tidak hanya madrasa dunia Tapi juga mungkin Taman pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya Terima kasih Oke Bang Jejen Terima kasih banyak Itu tadi Jangan sampai mematikan beberapa Lembaga yang sudah eksis Dan mungkin sudah Membantu masyaratan Selanjutnya Saya minta closing statement Dari Pak Dr. Kiai Haji Masudisuhut Ketua Takmizia Kulmurus Besar Nahdlatul Ulama Pak Menteri pernah ke PBN Menyampaikan ini nanti Katanya untuk memperkuat Madrasa dunia takmizia Tapi ketika keluar Ditulisannya Saya melihat kebalikannya Nah maka Nanti kalau ini mau dibetulin Atau apa namanya Itu ya harus namanya Aturan harus jelas Jangan multi Jangan multi tafsir Jangan multi tafsir Jelas Karena dari awal Saya sudah Saya itu ketemu juga Bapak Putri Jangan sampai membunuh ini Nah ketika keluar Nah ketika keluar Kok jelas ini membunuh Karena membunuh yang kita lawan Kok kita akan mendidik karakter Ini orang 7 juta yang sudah kita didik karakternya Dengan baik Dengan baik Tanpa minta sumbangan Duit ke pemerintah Ini rakyat sendiri yang bayar Rakyat tuh Coba kalau minta anggaran ke pemerintah Mungkin kan dibang Oh gak ada Oh gak ada Anggarannya Gak ada duit Ini rakyat sendiri Biayai sendiri Agar bangsa Indonesia ini Bisa memahami keislaman dengan baik Akidah Jangan sampai Akidah yang sepotong-potong Mudah mengkafirkan orang Ini Agar bisa Berpancasidanya itu Dengan baik Nah untuk itu Kalau nanti ini misalnya Mau dibahas kembali Bahaslah Tapi yang penting Jelas jangan sampai mematikan Yang sudah berjalan Yang sudah berjalan juga Mendidik karakter bangsa Dan saya jamin Yang di NU ini Orang yang punya karakter bangsa Indonesia Ini Yang sudah jelas Yang mau berpancasidak Yang mau toleransi Yang mau moderat Yang mau hidup berbineka tunggal hika Ini diajarkan semua di madrasa takmilia ini Jangan sampai kemudian ini Ilang Dapatnya sedikit Nanti Memahami ketuhanannya Maha esanya saja Tidak benar Disitulah BNPT didirikan Tidak cukup Hanya satu Untuk Murusi Radikalisme Terima kasih Mas Pangeran Ini satu hal yang diskusi Yang sangat produktif sekali Dan kami Dari Kementerian Penjagaan dan Kebudayaan Kami sangat terbuka Untuk membuka ruang publik Untuk diskusi Dan kami masih Ini sesuatu hal yang Sangat luar biasa sekali Dan kita tekankan Bahwa Saya pastikan Bahwa kami Dikuti Tidak akan ada Melakukan hal yang Saat ini Gantung kemasyarakat Itu yang perlu kami tekankan Ke teman-teman semuanya Ya gak itu Mas Oke Itu Klausi statementnya singkat sekali Intinya buka ya Buka mas ya Nanti Mungkin kalau ada pembahasan lagi Nanti semuanya akan Diajak Dalam hal ini Terakhir Saya minta Klausi statement dari Mbak Ledia Hanifa Amalia Yang Anggota Komisi 10 DPR RI Ya pertama Ini pelajaran buat pemerintah Dalam membuat regulasi Itu harus betul-betul diperhatikan Persoalan-persoalan yang terkait Dengannya Dan juga Integrasi Karena tadi disebutkan Kaitannya dengan Jam kerja guru Yang bertentangan dengan JASN ASN harus memperhatikan Bahwa guru ini Fungsional Bukan struktural Gak bisa disamakan Jam kerjanya Polanya dan sebagainya Dengan dirokasi Jadi Tolong dikaji ulang lagi Kedua Kebijakan publik Yang dibuat Ini harus mempertimbangkan Kepentingan terbaik Untuk anak Karena ini adalah Pendidikan Karena juga Musi harus sangat Menggaris bawahi Kepentingan terbaik Untuk anak Ketiga Pendidikan karakter Yang kita masuk bersama Itu harus Terintegrasi Dan terinternalisasi Baik di intrakurrikuler Di kopurrikuler Maupun di ekstra kurrikuler Dan terakhir Yang selalu Tertinggal Dari kebijakan publik Di negeri Adalah Antang-anak Dengan penyandang Kesabilitas Karenanya Harus tentas Harus jelas Karena tidak Memungkinkan Jika Kemudian Tidak dibuat Regulasi Yang jelas Kita sudah Menyandang-undang Tentang penyandang Kesabilitas Undang-undang Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mbak Ledia Hanifah Malia Bota Komisi 10 DPRRI Dari Partikel Grand Sejahtera Profesional Kita sudah Sampai Menghujung Diskusi Kita Ribut-ribut Full Day School Seperti tadi Mas Ari Dari Kemendiput Katakan Diskusinya Banyak yang dapat Dari sini Semoga Dalam hal apapun Tentunya Kita harus cari Jalan tengahnya Untuk kepentingan Bahasa kita Dan saya Hosanda Panggilan Amat Durbin Dan juga Sebelumnya Saya memberikan Pemberitahuan Karena akan Idul Fitri Kita polemik Akan libur Selama 2 minggu Tanggal 24 Juni Dan juga 1 Juli Kita libur Dan tanggal 8 Juli Kita akan Mulai polemik Kembali Dan untuk itu Kami Tim polemik Dan Sintutri JPM Mohon maaf Lahir Untuk para Pendengar Sintutri JPM Dan saya Panggilan Amat Durbin Serta Produser Cakalana Serta tim teknik Leo Alhumbramanteo Murut Dan Joko Praset